Intro Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian Saya doakan kita semua berada dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan Kali ini kita akan belajar dari kitab kejadian Pasal 22 Ayat 1 sampai ayat yang ke-19 Ini adalah bagian Alkitab yang menarik untuk kita pelajari bersama Disini kita akan belajar Dari seorang yang sering disebut Bapak Orang Beriman Yaitu Abraham Abraham mendapatkan ujian yang sungguh berat dari Tuhan Dimana Tuhan meminta anak satu-satunya Dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan Nah tidak usah kita berlama-lama mari kita langsung saja masuk Pada pembacaan Alkitab Kejadian Pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 Sebelum kita mendalami bagian Alkitab ini Mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan Agar dia memberikan hikmatnya bagi kita semua Untuk mengerti kebenaran firmannya Mari kita berdoa Bapak Surgawi Bapak Surgawi Allah yang kami kenal Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami Engkaulah sumber hikmat Kami tidak mungkin dapat mengerti kebenaran kitab sucimu Jika engkau sendiri tidak membukakannya bagi kami Ya Rokulus Sertai kami dengan hikmatmu Sehingga kami mengerti isi kitab sucimu Dan dapat melaksanakan kebenaran firmannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saya akan bacakan bagi kita semua Kejadian Pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 Judulnya Kepercayaan Abraham di uji Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Ia berfirman kepadanya Abraham Lalu sahutnya Ya Tuhan Firmannya Ambillah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi Yakni Ishak Pergilah ke Tanah Moria Dan persembahkanlah dia di sana Sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung Yang akan kukatakan kepadamu Kesokan harinya Pagi-pagi bangun Abraham Ia memasang pelana kelidainya Dan memanggil dua orang bujangnya Beserta Ishak Anaknya Ia membelah juga kayu Untuk korban bakaran itu Lalu berangkatlah ia Dan pergi ke tempat Yang dikatakan Allah Kepadanya Ketika berakhir ketiga Abraham Melayangkan pandangannya Kelihatanlah kepadanya Tempat itu Dari jauh Kata Abraham Kepada kedua bujangnya itu Tinggallah kamu disini Dengan keledai ini Aku Beserta anak ini Akan pergi ke sana Kami akan sembayang Sesudah itu kami kembali Kepadamu Lalu Abraham mengambil Kayu untuk korban bakaran itu Dan memikulkannya Ke atas bahu Ishak Anaknya Sedang di tangannya Di bawahnya Api dan pisau Demikianlah keduanya Berjalan bersama-sama Lalu berkatalah Ishak Kepada Abraham ayahnya Bapak Sahut Abraham Yah anakku Bertanyalah ia Disini sudah ada api Dan kayu Tetapi dimanakah Anak domba Untuk korban bakaran itu Sahut Abraham Allah yang akan Menyediakan anak domba Untuk korban bakaran Baginya anakku Demikianlah keduanya Berjalan bersama-sama Sampai mereka ke tempat Yang dikatakan Allah Kepadanya Lalu Abraham Menerikan mesbah di situ Disusunnyalah kayu Diikatnya Ishak Anaknya itu Dan diletakannya Di mesbah itu Di atas Kayu api Sesudah itu Abraham Mengeluarkan tangannya Lalu mengambil pisau Untuk Menyembelih Anaknya Tetapi berserulah Malaikat Tuhan Dari langit Kepadanya Abraham Abraham Sahutnya Ya Tuhan Lalu ia berfirman Jangan bunuh Anak itu Dan jangan kau Apa-apakan dia Sebab telah Aku ketahui sekarang Bahwa engkau Takut akan Awah Dan engkau Tidak segan-segan Untuk menyerahkan Anakmu yang Tunggal Kepadaku Lalu Abraham Menoleh Dan melihat Seekor domba Jantan Di belakangnya Yang tanduknya Tersangkut Dalam belukar Abraham Mengambil Domba itu Lalu Mengorbankannya Sebagai korban Bakaran Pengganti Anaknya Dan Abraham Menamai tempat itu Tuhan Menyediakan Sebab itu Sampai sekarang Dikatakan orang Di atas Gunung Tuhan Akan Disediakan Untuk kedua kalinya Berserulah Malaikat Tuhan Dari langit Kepada Abraham Katanya Aku bersumpah Demi diriku sendiri Demikianlah Firman Tuhan Karena engkau Telah berbuat Demikian Dan engkau Tidak segan-segan Untuk menyerahkan Anakmu yang tunggal Kepadaku Maka aku akan Memberkati Engkau Berlimpa-limpa Dan membuat Keturunanmu Sangat banyak Seperti bintang Di langit Dan seperti pasir Di tepi laut Dan keturunanmu itu Akan meneluki Kota-kota musuhnya Oleh Keturunanmulah Semua bangsa Di bumi Akan mendapat berkat Karena engkau Mendengarkan Firmanku Kemudian Kembalilah Abraham Kepada Kedua Bujangnya Dan mereka Bersama-sama Berangkat Ke Bersheba Dan Abraham Tinggal Tinggal Di Bersheba Sampai disini Bapak ibu saudara Sekalian Batas Pembacaan Alkitab Dan Tema kotba Kali ini Tuhan Menyediakan Sedara Saya akan awali Kotba ini Dengan Sebuah Cerita Yang Sangat Inspiratif Menurut saya Ada seorang Bapak Memiliki Seorang Anak Anak Tunggal Anak Satu-satunya Dan dia Sangat Menyayangi Anak ini Pada suatu ketika Dia mendapatkan Berita Dari seseorang Bahwa Anaknya Nyaris Ditabrak Oleh Mobil Bapak ini Segera Bergegas Dia menuju Ketempat Kejadian Dan disana Dia melihat Anaknya Ternyata Anaknya Tidak apa-apa Dia segera Memeluk Anaknya itu Dan Pada momen Itulah Dia berkata Kepada orang-orang Yang berada Di sekitarnya Dia katakan Bagi saya Anak Sangat Berharga Saya Bekerja Siang Dan Malam Untuk Siapa Untuk Anak Saya Ini Untuk Masa Depan Anak Saya Ini Sedara Setiap Orang tua Pada umumnya Memandang Anak Itu Sangat Berharga Jika Anda Punya Anak Coba Renungkan Kalimat Itu Anda Pasti Memandang Anak Itu Sangat Berharga Dalam Hidup Bahkan Ada Orang tua Yang Tidak Bisa Terpisah Dari Anaknya Saking Sayangnya Kepada Anaknya Saya Gunakan Kata Pada umumnya Di sini Pada umumnya Setiap Orang tua Sayang Pada Anaknya Sebab Ada Orang tua Yang Memiliki Pandangan Yang Berbeda Bagi Mereka Anak Itu Merepotkan Saja Bagi Mereka Anak Itu Menjadi Beban Dalam Hidupnya Tetapi Pada Umumnya Orang tua Melihat Anak Itu Sangat Berharga Tidak Terkecuali Abraham Sebagai Orang tua Dia Memandang Ishak Ini Sangat Berharga Sebab Ishak Lahir Ketika Usianya Sudah Lanjut Ishak Lahir Karena Mujisa Tuhan Di saat Ishak Sarah Sudah Menopaus Menurut Ilmu Kedokteran Tidak Mungkin Seorang Perempuan Yang Sudah Menopaus Melahirkan Anak Tetapi Apa yang Tidak Mungkin Bagi Manusia Adalah Mungkin Bagi Allah Di Tangan Allah Sarah Yang Sudah Menopaus Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Anak Itu Diberi Nama Ishak Jadi Ini Adalah Anak Tunggal Anak Satu-satunya Anak Yang Sangat Disayangi Oleh Abraham Dan Sarah Nah Yang Sangat Berharga Ini Yang Sangat Bernilai Ini Yang Sangat Disayangi Ini Diminta Oleh Allah Sebagai Korban Bakaran Allah Meminta Abraham Mempersembahkan Anaknya Ishak Itu Sebagai Korban Bakaran Allah Menjumpai Abraham Dan Berfirman Itu Dicatat Dalam Ayat 2 Dari Kejadian Pasal 22 Allah Allah Berfirman Ambillah Anakmu Yang Tunggal Itu Yang Engkau Kasihi Yakni Ishak Pergilah Ke Tanah Moria Dan Persembahkan Dia Disana Sebagai Korban Bakaran Pada Salah Satu Gunung Yang Akan Kukatakan Kepadamu Sedara Allah Tahu Abraham Sangat Menyayangi Anaknya Ishak Dan Allah Sebut Itu Ketika Dia Berfirman Allah Menyebut Ishak Anak Tunggal Anak Yang Kau Kasihi Itu Dikatakan Oleh Allah Jadi Bukan Allah Tidak Tahu Allah Tahu Ishak Itu Anak Satu Satunya Allah Tahu Abraham Dan Sarah Sangat Menyayangi Ishak Dan Disinilah Allah Meminta Agar Yang Disayangi Itu Dipersembahkan Sebagai Korban Bakaran Kepada Allah Saya Mengajak Kita Terlebih Orang Tua Merenungkan Tentang Hal Ini Jika Anda Adalah Orang Tua Dan Memiliki Anak Tunggal Yang Dikasihi Apa Reaksimu Jika Anak Ini Diminta Oleh Orang Lain Kemungkinan Besar Anda Tidak Akan Memberikannya Nah Sekarang Bagaimana Reaksimu Jika Anak Ini Diminta Oleh Tuhan Sebagai Korban Bakaran Menjadi Korban Bakaran Berarti Anak Ini Akan Mati Anak Yang Engkau Sayangi Anak Tunggal Mati Diminta Untuk Mati Apakah Engkau Akan Mengabulkan Permintaan Itu Apakah Engkau Dengan Ikhlas Menyerahkan Anakmu Itu Nah Inilah Yang Menjadi Pergumulan Abraham Jika Itu Diikuti Itu Berarti Abraham Akan Kehilangan Anaknya Isaac Sebab Dipersembahkan Sebagai Korban Bakaran Itu Berarti Anak Ini Dibunuh Dulu Dengan Pisau Kemudian Dibakar Dengan Api Itulah Praktik Korban Bakaran Jika Jika Anda Di Posisi Abraham Apakah Anda Dapat Melakukannya Apakah Anda Berani Membawa Anakmu Dan Membunuh Anakmu Sendiri Kemudian Membakarnya Dengan Api Ada Ungkapan Yang Mengatakan Terlalu Mencintai Adalah Penderitaan Ketika Anak Yang Engkau Cintai Diambil Diculik Oleh Orang Lain Misalnya Anda Pasti Tidak Tenang Anda Pasti Bersusah Hati Bahkan Anda Bisa Depresi Dan Berteriak Sejadi Janinya Perhatikanlah Suasana Ketika Ada Kematian Anak Tunggal Suasana Peruduka Cita Itu Begitu Hidup Dan Air Mata Mengalir Tanpa Hentinya Dari Orang Tua Si Anak Yang Meninggal Itu Banyak Orang Menangis Dan Meneteskan Air Mata Sesangat Zakin Suasana Hati Itu Ada Pada Abraham Walaupun Dia Mengtaati Perintah Allah Tetapi Sisi Kemunusiannya Sebagai Orang Tua Yang Bakal Kehilangan Anaknya Isaac Pasti Dia Bersusah Hati Nah Apa Ini Diperhatkan Oleh Abraham Dari Teks Kejadian 22 Ayat 1 Sampai Ayat 19 Kita Tidak Menemukan Itu Dalam Ayat 3 Kita Membaca Kesokan Harinya Pagi-pagi Bangunlah Abraham Memasang Pelana Keridainya Dan Memanggil Dua Orang Bujangnya Beserta Isaac Anaknya Ia Membelah Kayu Juga Untuk Korban Bakaran Lalu Berangkatlah Ia Dan Pergi Ketempat Yang Dikatakan Allah Kepadanya Sedara Dalam Ayat 3 Ini Kita Menemukan Sebuah Realitas Yang Luar Biasa Abraham Bersiap Mentaati Perintah Allah Abraham Bersiap Bersiap Mengikuti Apa Yang Allah Firmankan Kepadanya Ini Ada Sikap Iman Sudara Sekalian Sikap Iman Itu Melampaui Perasaan Kita Melampaui Akal Budi Kita Akal Budi Abraham Bisa Saja Mendakwanya Abraham Bisa Saja Mengatakan Anakku Cuma Satu Selain Isaac Tidak Ada Lagi Anak Dalam Hidupku Isaac Ini Kukasihi Isaac Ini Ahli Waris Isaac Ini Penerus Keturunanku Isaac Aku Sayangi Itu Kerja Akal Budi Dan Itu Bukan Tidak Mungkin Terjadi Pada Abraham Sedara Manusia Pada Umumnya Suka Mempertahankan Apa Yang Paling Dicintainya Anak Itu Sangat Dicintai Isaac Itu Dicintai Oleh Abraham Tetapi Ketika Allah Memintanya Ketika Anak Ini Bakal Mati Sebagai Korban Bakaran Abraham Memberikannya Abraham Mentaati Apa Yang Allah Minta Dia Bawa Isaac Mau Dipersembahkan Sebagai Korban Bakaran Inilah Sikap Iman Sekalipun Kehilangan Yang Sangat Disayangi Dan Sangat Bernilai Dalam Kehidupan Abraham Memilih Taat Kepada Allah Daripada Mempertahankan Egonya Di dunia Ini Ada Yang Paling Kita Cintai Ada Yang Paling Berharga Bagi Kita Nah Satuhan Memintanya Apakah Kita Bisa Berlaku Ikhlas Seperti Abraham Saya Yakin Jika Mentalitas Memberi Seperti Abraham Menjadi Sikap Iman Jemaat Apapun Dapat Kita Bangun Sedara Pekerjaan Pelayanan Pasti Akan Bertumbuh Baik Karena Hati Kita Adalah Hati Yang Mengri Sebaliknya Jika Hati Kita Pelit Penuh Dengan Perhitungan Berhitung Untung Rugi Maka Yang Sederhana Pun Menjadi Sulit Untuk Kita Lakukan Kita Mengalami Kesulitan Untuk Membangun Sedara Masih Ingat Yesus Menegur Seorang Yang Kaya Apa Kata Yesus Apa Kata Yesus Terhadap Orang Kaya Itu Alangkah Sukarnya Orang Kaya Masuk Kedalam Kerajaan Allah Maksud Perkataan Yesus Ini Bukan Semua Orang Kaya Tetapi Orang Kaya Yang Pelit Orang Kaya Yang Tidak Mau Berbagi Orang Kaya Yang Hanya Hidup Untuk Dirinya Sendiri Ketika Melangkah Menuju Gunung Moria Isak Mengajukan Pertanyaan Ini Mari kita Baca Dalam Ayat Yang Ketujuh Disini Sudah Ada Api Dan Kayu Tetapi Dimanakah Anak Domba Untuk Korban Bakaran Itu Saudara Jika Anda Adalah Orang Tua Isak Apa Jawaban Saudara Disini Sudah Ada Api Dan Kayu Tetapi Dimanakah Anak Domba Untuk Korban Bakaran Itu Mana Anak Domba Sebagai Orang Tua Apakah Abraham Akan Mengatakan Anakku Engkaulah Yang menjadi Korban Bakaran Abraham Tidak Sekejam Itu Dia Tidak Tegah Mengatakan Itu Sebab Itu Membawa Dampak Psikis Yang Tidak Baik Bagi Anaknya Karena Itu Abraham Mengucapkan Kalimat Ini Allah Yang Akan Menyediakan Anak Domba Untuk Korban Bakaran Baginya Anakku Jawaban Abraham Ini Merpakan Pengajaran Kepada Anaknya Agar Beriman Kepada Allah Menaruh Pengharapan Yang Sungguh Sungguh Kepada Allah Allah Yang Akan Menyediakan Anak Domba Untuk Korban Bakaran Baginya Anakku Sedara Kita Belajar Satu Hal Yang Luar Biasa Disini Berfokus Pada Iman Jika Abraham Berfokus Pada Realitas Pergumulan Hidupnya Dia Akan Mengatakan Bahwa Ishak Akan Dikorbankan Sebagai Korban Bakaran Dan Jika Itu Dikatakan Maka Pasti Suasana Hati Dari Ishak Berubah Dan Kesedihan Menguasai Diri Mereka Berdua Jawaban Abraham Adalah Sikap Imannya Allah Yang Akan Menyediakan Anak Domba Untuk Korban Bakaran Dan Keyakinan Iman Abraham Ini Terbukti Benar Dalam Ayat Yang Ketiga Bahasa Kita Membaca Allah Benar Benar Menyediakan Anak Domba Itu Inilah Pengalaman Iman Abraham Imannya Diuji Dan Abraham Benar Benar Beriman Kepada Allah Apa Yang Tuhan Minta Dia Berikan Dan Pada Akhirnya Ketika Anak Nya Ishak Diganti Anak Domba Sebagai Korban Bakaran Abraham Menegaskan Keyakinan Imannya Yahweh Jireh Tuhan Melihat Tuhan Menyediakan Kata Ini Dalam Bahasa Ibrani Kata Tuhan Menyediakan Adalah Yahweh Jireh Yang Kalau Diterjemahkan Secara Artinya Tuhan Melihat Apa Yang Menjadi Pergumulan Yahweh Jireh Tuhan Melihat Apa Yang Membuat Kecewa Selama Ini Tuhan Melihat Apa Yang Membuat Sakit Hati Selama Ini Tuhan Melihat Apa Yang Membuat Pikiran Kacau Selama Ini Tuhan Melihat Dan Tidak Sekedar Melihat Dia Juga Memberikan Solusi Bagimu Itulah Yahweh Jireh Tuhan Menyediakan Saya Membayangkan Abraham Pasti Bersuka Cita Ketika Mengucapkan Kalimat Yahweh Jireh Tuhan Melihat Tuhan Menyediakan Mengapa Pergemulan Seorang Ayah Yang Akan Kehilangan Anak Kesayangannya Berganti Sukacita Karena Ishak Tidak Jadi Menjadi Korban Bakaran Tetapi Digantikan Anak Domba Jantan Yang Disediakan Oleh Allah Secara Teologis Pengorbanan Ishak Di Bukit Moria Merupakan Bayangan Pengorbanan Yesus Yesus Kristus Di Bukit Golgota Sebab Gunung Dimana Abraham Mempersembahkan Korban Bakaran Ini Adalah Gunung Yang Sama Yang Digunakan Oleh Prageret Rumawi Menyalipkan Yesus Dan Membunuh Yesus Di Bukit Golgota Yesus Islah Anak Domba Yang Dibawa Kepembantaian Seperti Nubuat Nabi Saya Untuk Apa Nabi Yohanes Pembaptis Menubuatkan Dalam Yohanes Satu Yat 29 Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Jadi Kehadiran Yesus Di Dunia Ini Adalah Untuk Menghapus Dosa Manusia Yesus Sendiri Menegaskan Itu Dalam Markus Pasal 10 Ayat 45 Yang Mana Dia Datang Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Karena Abraham Beriman Tidak Segan Memberikan Anak Tunggalnya Kepada Tuhan Maka Tuhan Memberkati Abraham Dengan Berkat Yang Berlimpah-limpah Perhatikan Ayat Yang Ketujuh Belas Keturunannya Bertambah Banyak Dan Melalui Keturunannya Seluruh Bangsa Di Muka Bumi Ini Akan Mendapat Berkat Beriman Yang Dimaksudkan Disini Disebut Dalam Ayat Yang Ke 18 Karena Engkau Mendengarkan Firmanku Jadi Jika Kita Mendengarkan Firman Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Dan Melakukannya Itulah Yang Disebut Beriman Bapak Ibu Saudara Sekalian Dan Ulasan Kebenaran Firman Tuhan Ini Ada Beberapa Pelajaran Berharga Bagi Kita Semua Yang Pertama Tentang Ujian Tuhan Sejauh Mana Kita Bergantung Pada Kemahkuasan Tuhan Semua Terlihat Lewat Ujian Belajar Dari Kisah Abraham Ujian Iman Itu Tidaklah Mudah Tidak Mudah Saudara Sekalian Tuhan Meminta Yang Berharga Dari Kehidupan Kita Untuk Dipersembahkan Kepadanya Seperti Dia Meminta Yang Sangat Disayangi Oleh Abraham Yaitu Ishak Dipersembahkan Kepadanya Dalam Hidup Ini Ada Saja Yang Berharga Dan Kita Sayangi Ketika Kita Kehilangan Orang Yang Kita Sayangi Lihatlah Itu Sebagai Ujian Iman Ketika Yang Berharga Diminta Oleh Tuhan Untuk Menopang Pekerjaannya Lihatlah Itu Sebagai Ujian Iman Itu Yang Pertama Yang Kedua Soal Beriman Beriman Yang Dimaksudkan Dalam Kitab Kejadian Pasal 22 Ini Adalah Mendengarkan Firman Tuhan Mentaati Firman Tuhan Apa Yang Tuhan Katakan Itu Harus Ditaati Itulah Sikap Iman Nah Apa Pentingnya Beriman Kita 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 Beriman Membaca Tadi Dalam Kejadian Pasal 22 Ternyata Karena Abraham Beriman Kepada Tuhan Maka Dia Diberkati Keturunannya Diberkati Dan Melalui Keturunannya Semua Bangsa Di muka Bumi Ini Akan Mendapatkan Berkat Jadi Intinya Jika Kita Menjalani Kehidupan Beriman Kita Diberkati Dan Keturunan Kita Pun Diberkati Oleh Tuhan Yang Ketiga Yahweh Yireh Tuhan Melihat Tuhan Menyediakan Keyakinan Iman Abraham Ini Harus Menjadi Keyakinan Iman Kita Diri Kita Bukan Tidak Mungkin Mengalami Pergumulan Yang Sangat Hebat Seperti Abraham Mengalaminya Kita Dirundung Masalah Yang Berat Kita Dirundung Oleh Tentangan Yang Hebat Pengalaman Hidup Abraham Mengajarkan Kita Jangan Melihat Masalah Tapi Lihatlah Tuhan Maka Tuhan Akan Melihat Jangan Berfokus Pada Pergumulan Tetapi Berfokus Pada Tuhan Maka Tuhan Akan Berfokus Padamu Yahweh Yireh Tuhan Menyediakan Yang Terbaik Bagimu Tuhan Memberikan Solusi Atas Setiap Masalahmu Itulah Makna Mendalam Dari Ungkapan Yahweh Yireh Tuhan Menyediakan Yang Keempat Mengenai Persembahan Abraham Isak Isak Menjadi Korban Bekaran Disini Abraham Memberikan Yang Terbaik Yesus Pun Telah Memberikan Teladan Kepada Kita Yang Terbaik Darinya Yaitu Nyawanya Dia Korbankan Sebagai Korban Penibus Dosa Nah Karena Yesus Telah Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Maka Sudah Selayaknya Bagi Kita Untuk Memberikan Yang Terbaik Bagi Tuhan Dengan Mempersembahkan Hidup Kita Sebagai Korban Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Amin